Kelangkaan bahan bakara minyak jenis solar terjadi di sejumlah daerah. Di Darbas Raya, Sumatera Barat, antrian panjang truk mengular di SPBU. Sementara di Mandailing Natal, Sumatera Utara, kondisinya semakin parah lantaran hampir seluruh SPBU kehabisan stok solar. Antrian panjang truk terjadi di hampir semua SPBU di Kabupaten Damas Raya, Sumatera Barat akibat solar yang langka. Para sopir ini harus antri hingga 2 jam hanya untuk mendapatkan solar dengan pembelian yang juga dibatasi SPBU. Antrian yang didomansi oleh kendaraan berat dengan rute keluar provinsi ini sebagian besar bermuatan sembako dan bahan bangunan. Akibat antrian panjang ini, buatan tak bisa dikirim hingga muatan sembako banyak yang membusuk. Bahkan sopir juga harus mengeluarkan biaya tambahan karena harus menginap. Sementara di Mandailing Natal, Sumatera Utara, sopir terkesulitan mencari SPBU lataran hampir di semua SPBU, stok solar habis. Masing-masing SPBU kini hanya menerima pasokan solar sebanyak 8 ton. Itu pun tak setiap hari diterima dan langsung habis di selebu para sopir. Kelangkaan solar di kawasannya sudah terjadi seminggu terakhir. Akibatnya aktivitas pengukutan barang terganggu dan dikhawatirkan bisa mengakibatkan kenaikan harga. Dari Damas Rai, Sumatera Barat dan Mandailing Natal, Sumatera Utara, tim Liputan melaporkan.